Kisah memerhatinkan datang dari para pelajar di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur yang rela mendaki gunung untuk mengikuti ujian online. Mereka terpaksa pergi ke lereng gunung Ilelewotolok yang sedang erupsi untuk mendapatkan sinyal internet. Bahkan mereka harus mendaki jarak 2 km untuk sampai di lereng gunung api tersebut. Dikutip dari kompas.com, para pelajar tersebut berasal dari SMPN 1 Atap 3 Ilelewotolok Hamahena, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Mereka terpaksa menantang bahaya di gunung Ilelewotolok untuk mengikuti ujian online pada Selasa 19 Oktober lalu. Bukan tanpa alasan, para pelajar hanya bisa memperoleh sinyal internet di lereng gunung api tersebut. Seorang siswi bernama Agustina Monica Dye berharap Presiden Jokowi bisa membangun tower telekomsel di sekitar sekolah sehingga mereka tidak perlu lagi naik ke gunung untuk mencari jaringan internet. Monica mengaku ia dan teman-temannya kadang merasa takut dengan kondisi gunung Ilelewotolok saat ini. Kadang ada pula yang ingin lari dari lokasi ujian karena gunung selalu mengeluarkan material dan bunyi kemuruh. Namun, mereka selalu berhati-hati dan didampingi oleh para guru. Tak hanya harus memendam rasa takut, ia bersama teman-teman dan para guru juga merasa lelah saat mendaki gunung sejauh 2 km. Semuanya dilakukan agar bisa terkoneksi jaringan internet dan mengikuti ujian online dengan lancar. Monica mengatakan sejak dulu hingga kini di sekolah maupun tempat tinggal mereka memang belum terkoneksi jaringan internet. Sementara itu, Kepala SMP 1 Atap Hamahena Yustinus Mado mengakui ada potensi bahaya bagi siswa yang mengikuti ujian di lereng kudung sebab wilayah tersebut masuk zona merah bencana badai seroja dan erupsi gunung api Ilelewotolok. Sebagai langkah antisipasi, pihak sekolah mengutus 3 orang guru untuk mendampingi siswa selama ujian berlangsung. Yustinus menyebut siswanya yang mengikuti ujian online persis di lereng kudung ada 18 orang dari total 84 siswa. Ia mengaku sudah bertahun-tahun sekolah mereka melaksanakan ujian tanpa internet. Bahkan, ia dan para guru sempat memboyong para siswa ke kota Lewoleba demi mendapatkan akses internet. Selain internet, Yustinus juga mengungkapkan kendala yang dialami siswa diantaranya banyak anak yang tidak memiliki smartphone dan kesulitan mendapat paket data. Akhirnya, para guru dan siswa yang memiliki paket data harus berbagi dengan siswa lain yang tidak memilikinya. Hingga kini, mereka masih menanti adanya jaringan internet yang bisa diakses dengan mudah baik di sekolah maupun di tempat tinggal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!